Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Nguyur, jumpa lagi di channel Nguyur Motovlog Di video pada kali ini, kita ingin mengajak Sobat Nguyur sekalian untuk berpetualang dari kecamatan Kanoh menuju kecamatan Gerabakan yang ada di Kabupaten Tuban Dan perjalanan kita di video pada kali ini dimulai dari Desa Semambung, kecamatan Kanoh, Kabupaten Bojonegoro dan tepat di sebelah kerik kita ini Sobat Nguyur merupakan Balai Desa Semambung Desa Semambung ini Sobat Nguyur merupakan desa yang berada di tepian sungai Bengawan Solo dan menjadi salah satu desa yang sangat rawan terhadap banjir ketika sungai itu meluap Dan sebagai sebuah desa juga, Desa Semambung ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Timur dengan Desa Pilang, Selatan dengan Desa Kanor, dan Barat dengan Kabupaten Tuban Dan di depan kita ini merupakan Jebatan Kari, ataupun yang biasa dikenal dengan Jebatan Kanor-Rengel yang menghubungkan antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro antara kecamatan Kanor dengan kecamatan Rengel Dan seperti inilah penampakan dari Jebatan Kari, Sobat Nguyur Dan di sebelah kanan kita ini merupakan Balai Desa Ngadirejo Dan di sebelahnya merupakan SDN Ngadirejo Dan Desa Ngadirejo ini merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah administratif kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Setelah kita melewati Desa Ngadirejo, di depan kita akan menemukan pertigaan Jika lurus, tadi saya kurang paham kemana ya Sobat Nguyur Kalau kita tadi mengambil jalur ke kanan, ini yang kita pilih merupakan jalan menuju desa Rengel ataupun kecamatan Rengel Dan untuk saat ini sepertinya pertaniannya baru mulai tanam ya Dan kalau kita lihat pertanian yang dibudidayakan di sini yaitu masih sekitaran dengan budidaya padi Dan baru saja kita memasuki wilayah Desa Rengel Yang masuk ke dalam wilayah administratif kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Sebagai sebuah desa, Rengel ini memiliki kontur geografis yang berupa pegunungan kapur ya Tanahnya pemukiman, lahan sawah, dan sungai besarnya cenderung dekat dengan sungai Bengawan Solo Dan biasanya kalau kita setelah melewati dari Desa Rengel ini Nanti ketika kita menemukan pertigaan, kita akan biasanya menemukan sebuah wisata yang terkenal dengan nama Goa Ngerong Dan di samping kanan kita ini, Sobat Nguliu merupakan Balai Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Di depan kita akan menemukan perpatak pertigaan yang mana kalau kita mengambil ke arah kanan, tadi itu ke arah pelumpang Ke kiri kita akan ke Rengel, dan tepat tadi seperti yang setelah saya sampaikan bahwasannya di depan pertigaan Tadi kita menemukan wisata Goa Ngerong ya Sobat Nguliu Hampir saja saya mau ngomong Goa Rengel Setelah kita melewati wisata Goa Ngerong Sobat Nguliu, di depan kita nanti akan menemukan perempatan Tadi kalau misalnya mengambil kiri, kita kurang tahu kemana ya Kalau lurus itu sepertinya ke Soko ataupun Bojonegoro Dan ke kanan ini kita ke Grabakan Jadi kita mengambil ke arah kanan ya Sobat Nguliu Dan untuk saat ini sepertinya kita memasuki wilayah Pasar Desa Rengel Ini terbukti dari banyaknya motor yang parkir tadi di sebelah kanan dan kiri kita Dan kemudian juga banyak juga mobil kendaraan 24 yang parkir di kanan dan kiri kita juga Dan untuk saat ini jalanan cenderung naik ya Dengan kontur jalan yang sedikit menanjak Dan ini kita mengambil ke arah kanan ya Sobat Nguliu Saya juga kurang tahu itu kemana Sebagai sebuah kecamatan Rengel memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut Timur berbatasan langsung dengan kecamatan Klumpang Barat berbatasan dengan kecamatan Soko Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gerabakan Dan selatan berbatasan dengan kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Yang mana dibatasi dengan Bengawan Solo Setelah tadi kita melewati Desa Rengel ya Sobat Nguliu Jalanan itu cenderung menanjak Dan di sebelah kanan dan kiri kita itu diapit oleh perbukitan Sobat Nguliu Dan kemudian untuk perbukitannya ini juga cenderung berbatu ya Dan untuk saat ini kita memasuki wilayah Dusun Gembong Desa Rengel, kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Seperti ini ya Sobat Nguliu untuk penampakannya Dan untuk jalanannya ini cenderung kalau di Tuban itu asfal Tapi cenderung gak terlalu besar ya Ya jalanan asfal pada umumnya lah seperti itu Berbeda sekali kalau misalnya kita lewat di Kabupaten Bojonegoro Yang cenderung lebar-lebar ya Sobat Nguliu Dan untuk saat ini di depan kita nanti kita akan menemukan pertigaan Yang mana jika kita mengambil Al-Hurus Kita akan ke Desa Ngandong Ataupun pemancar TFRI Ke kiri kita akan ke Gerabakan Semanding Ataupun Tuban Jadi kita mengambil ke arah kiri ya Sobat Nguliu Dan untuk saat ini kita tetap masih masuk ke dalam wilayah Dusun Gembong ya Sobat Nguliu Setelah kita melewati Dusun Gembong Kita akan masuk ke dalam wilayah hutan ini sepertinya Sobat Nguliu Yang mana hutan ini sepertinya hutan jati Yang ada di kanan dan kiri kita Dan kita lihat di depan ini sepertinya Gabura ya Oh kita sudah memasuki wilayah kecamatan Gerabakan Dan di sebelah kanan kita tadi ada bacaan Taman Wonorejo Dari informasi yang coba kita kumpulkan Ini kita memasuki wilayah Dusun Dawung Desa Gerabakan Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban Kecamatan Gerabakan Merupakan salah satu pecamatan Yang ada di Kabupaten Tuban Yang mana kecamatan ini Dibentuk dari pemekaran Wilayah kecamatan Rengkel Dan kecamatan Gerabakan ini memiliki Batas wilayah sebagai berikut Utara berbatasan dengan kecamatan Semanding Timur dengan kecamatan Plumpang Selatan dengan kecamatan Rengkel Dan Barat dengan kecamatan Soho Dan kalau kita perhatikan ya Sobat Nuyur Dari tadi di sebelah kanan dan kiri kita Tanah yang ada di wilayah sini Cenderung sepertinya berbatu Dan juga berwarna merah ya Sobat Nuyur Atau memang Untuk wilayah-wilayah Tuban ini Cenderung banyak batunya Sepertinya Sobat Nuyur Dan di sebelah kiri kita ini Merupakan SMPN 1 Gerabakan ya Dan kemudian di sebelah kanannya ini Merupakan SDN Gerabakan Sobat Nuyur Dan kemudian di sebelah kiri kita ini Merupakan Polsek Gerabakan ya Sobat Nuyur Setelah kita meluatkan Polsek Gerabakan Dan kita akan menemukan jalanan yang berkelak-kelok Sobat Nuyur Untung saja ya Untuk infrastruktur jalannya Sudah sangat bagus sekali Aspalnya mulus Jadi kalau misalnya kita lewat sini Sudah tinggal ngelenyer aja Sobat Nuyur Di depan kita sudah menemukan Gapura Perpisahannya Gapura Selamat Jalan Dari Kecamatan Gerabakan Setelah kita melewati Kecamatan Gerabakan Kita akan kembali memasuki wilayah Kawasan Perhutan ya Hutan Jati yang ada di sebelah kanan dan kiri kita Seperti yang kita ketahui juga Sobat Nuyur Untuk kontur tanah yang ada di sini Cenduk berwarna merah Dan juga masih banyak batu-batunya Sobat Nuyur Tapi kok ya memang ya alam Indonesia ini Walaupun batu masih tetap bisa ditanami Dan sepertinya ini selain dari tanaman jati Juga sepertinya dari masyarakat sekitar ini Banyak tanam jagung ya untuk di wilayah sini Dan untuk saat ini kita memasuki wilayah Desa Jati Kecamatan Semanding Kabupaten Tumpan Desa aja jalannya sangat bagus ya Sudah di aspal Sobat Nuyur Yang pasti untuk di kanan dan kiri kita Sama seperti yang tadi-tadi Masih berupa pepohonan atau perhutan jati Dan jalan yang cenderung berkelak-kelok Dan sebagai sebuah desa Desa aja di ini merupakan desa Yang memiliki batas wilayah sebagai berikut Utara berbatasan dengan desa Boto Barat berbatasan dengan desa Tegal Rejo Selatan berbatasan dengan desa Gesian Dan Timur berbatasan dengan desa Punggahan Kulon Karena kondisi alam yang cenderung banyak batunya Ini sepertinya saya lihat banyak sekali ya Bekas-bekas tambang batu kumbung Ini mungkin sepertinya Sobat Nuyur Di kanan dan kiri kita Karena banyak sekali lubang-lubang yang ada di batu ya Ini merupakan salah satu mata pencaharian Sepertinya yang ada di wilayah sini Sobat Nuyur Dan di depan kita ini kita sudah melihat Ada Gapura Kalau kita lihat ini Dusun Bok Kengkeng Kok bisa ya Nama dari sebuah dusun kok Ya mohon maaf ya Ini bukannya itu Tapi memang terkesan agak sedikit Ngeleneh aja di telinga Sobat Nuyur Dusun Bok Kengkeng Setelah kita melewati Dusun Bok Kengkeng Sobat Nuyur kita kembali Ke alam liar Gak alam liar juga ya Tapi kembali ke hutan-hutan lagi Yang pasti di sebelah kanan ini Banyak sekali dan kiri itu Tanaman jagung sepertinya Sobat Nuyur Dan di sebelah kanan sepertinya baru mulai Ataupun masih belum ditanami dengan jagung Dan untuk desa jadi sendiri Memang bahkan desa yang dari kota kecamatan itu sekitar 9 km Jadi cukup agak jauh ya Ataupun kalau misalnya ditempuh dengan perjalanan Mungkin sekitar 20 menitan Dan kalau misalnya dihitung ke jarak ibu kota kebupatenya Itu sekitar 13 km Atau sekitar 45 menitan Jadi jaraknya lumayan cukup jauh ya Sobat Nuyur Dan di depan kita juga kita kembali Menemukan sebuah gapura Kita memasuki wilayah dukuan selang Yang masih masuk ke dalam desa jadi Jadi untuk luasan wilayah desa jadi Ini kayaknya cukup luas ya Sobat Nuyur Dan di sebelah kanan kita ini sepertinya sebuah sekolahan Dan kita lihat Oh ini merupakan SDN 3 desa jadi Sobat Nuyur Setelah kita melewati dukuan selang Sobat Nuyur Kembali lagi kita dimanjakan Dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa Cantik, indah Dan udaranya juga segar Sobat Nuyur Dan itulah keuntungannya kita Kalau misalnya kita keliling-keliling di desa ya Bonusnya itu merefresh kembali Paru-paru kita yang sudah kotor Dengan polisi udara yang ada di kota Sobat Nuyur Dan untuk saat ini saya nggak tahu juga ya Kita posisinya lagi ada di mana Namun yang pasti Suasana yang saya bisa nikmati Sekarang saya sangat berbahagia sekali Dan patut bersyukur ya Karena dengan merewati jalanan desa ini Saya itu merasakan ketenangan Dari pemandangan alam yang saya bisa saksikan Jadi ada sedikit Apa ya Bahagia Rasa senang Karena bisa melihat Dari pemandangan-pemandangan alam yang seperti ini Sobat Nuyur Dan pastinya kalau misalnya kita lihat Ini ketika masuk di musim penghujan Ini sepertinya akan ditanami oleh tanaman jagung Sobat Nuyur Karena kalau kita lihat ini sama sekali Babar belas Nggak ada tanaman hutan jatin yang sudah kundul ini Ewos juga kalau seperti ini Sobat Nuyur Tapi yang patut kita acungi jempol ya Untuk di wilayah kawasan Tupan ini Sobat Nuyur Jalanan desa sudah terbangun dengan baik ya Walaupun tidak besar, kecil Namun sudah cukup memuaskan Di perempatan Tegal Rejo ini Kita mengambil ke arah kiri ya Karena kalau kita lurus ataupun kanan Saya juga kurang tahu Sobat Nuyur Jadi kita mengambil ke arah kiri ini Ke arah Meraura Kuban Dan seperti inilah penampakan dari desa Tegal Rejo ya Sobat Nuyur Kalau menurut saya ini Sobat Nuyur Ketika saya memasuki wilayah desa Tegal Rejo ini Saya kayak sepertinya kembali ke masa lalu ya Kembali ke kampung halaman saya Ya kalau secara tanahnya sih ya Kemungkinan sama-sama lah 11-12 Ya nggak seperti ini juga ya Karena memang kita berbeda ya Tapi yang pasti dari bangunannya Kalau saya Sobat Nuyur Bangunan itu cenderung mengingatkan saya Kepada kampung halaman saya Sobat Nuyur Dan ini merupakan gapura dari dusun Becok Sobat Nuyur Setelah dari desa Tegal Rejo Yang ada di kecamatan Meraura Kita kembali disukuhkan Dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa Berkali-kali saya menjadi syukur Karena telah melewati rute ini Sobat Nuyur Dan untuk jalannya ya Lebih baik ya Nggak lebih baik sih Ada sedikit kita lihat Banyak lubang-lubangnya Tapi masih dalam kondisi normal Masih bisa dinikmati Sobat Nuyur Setelah perjalanan dari desa Tegal Rejo Ataupun dusun Becok tadi Sobat Nuyur Di depan kita akan menemukan pertigaan ini Untuk yang ke kiri Saya mohon maaf untuk Masih belum tahu itu aranya kemana ya Tapi kalau misalnya ke kanan Itu sepertinya ke Meraura Ataupun ke Tuban Ataupun bisa ke Kerak juga Sobat Nuyur Dan seperti yang kita Tadi kita nikmati Kita lewati Tetap ketika mau nyembrang Hati-hati ya Sobat Nuyur Lihat kanan dan kiri Dan di depan ini kita menemukan pertigaan Kita mengambil ke arah kiri Ke dusun Oro Pungpungan Kecamatan Meraura Kabupaten Tuban Sobat Nuyur Ini menuju ke arah Kerak ya Kalau nggak salah sih Kalau kita lihat dari Google Maps Yang telah kita Apa namanya Kunci titiknya Ini tembusannya nanti bisa Ke desa Sumber Arum Kesamatan Kerak Kabupaten Tuban Dan ini saya senangnya Ketika ada di Tuban Sobat Nuyur Walaupun jalan-jalan desa Tapi untuk infrastruktur Jalannya sudah sangat baik ya Di asfal Walaupun tidak besar Kecil Tapi tetap Bisa memperlancar Harus selalu lintas Ketika kita melewatinya Sobat Nuyur Dan seperti inilah Bentuk Ataupun penampakan Dari dusun Oro Desa Pungpungan Mungkin ya Desa Pungpungan Kesamatan Meraura Kabupaten Tuban Di sepanjang perjalanan ini Saya sangat menikmati ya Karena memang Dari bangunan-bangunannya Itu bisa Mengatakan saya kembali Kepada kampung halaman saya Yang ada di Jauh sana Sobat Nuyur Dan dari informasi Yang telah kita rangkum Sepertinya Saat ini Kita sudah memasuki Wilayah Desa Karanglo Yang sudah masuk Kejamatan Krek Sobat Nuyur Dan ini Dari pertigaan Kita mengambil Ke arah kiri ya Kalau kanan itu Sepertinya masih Ke desa Karanglo Yang mana Di depan ini Kita akan menemukan Pertigaan Jika kita mengambil lurus Saya juga Paham kemana Yang pasti Kita mengambil Ke arah kanan Dan sepertinya Di sebelah kiri kita Ini apa ya Waduk ya Ataupun Embung Embung Sobat Nuyur Dan Kita mengambil Ke arah kanan Kita mengelilingi Desa Karanglo Kesamatan Krek Kabupaten Tuban Kalau kita lihat Ini Sobat Nuyur Bangunan-bangunannya Masih banyak yang Bangunan-bangunan Tradisional ya Sobat Nuyur Dan kita lihat Di sebelah kiri kita Ini sepertinya Bawangan apa ya Ini kayaknya Puskesmas Sobat Nuyur Dan di sebelah kanan Itu sepertinya Gapura dari desa Karanglo Dan kemudian Di sebelah kiri kita Ini seperti kita lihat Ada lapangan Dan ada Sepertinya mau ada Hajatan Sepertinya Sobat Nuyur Baik Sobat Nuyur Kita cukupkan ya Perjalanan kita di video Pada kali ini Dan akan kita sambung Di perjalanan selanjutnya Dengan wilayah Dan suasana yang berbeda Pastinya Terima kasih telah menemani kami Dalam petualangan ini Semoga Perjalanan ini Menginspirasi Dan menjadi Tambahan informasi Bagi Sobat Nuyur sekalian Dimanapun kalian berada Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan tinggalkan komentar Tentang pengalaman Perjalanan kalian Siapa tahu Di perjalanan berikutnya Kita bisa menjajahi Lebih banyak tempat Menarik Di sekitar Wilayah Tumpan Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam sehat Dan salam muli Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax